Pemerintah memastikan akan memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada ASN atau PNS, anggota TNI, Polri, dan Pensiunan. Tanya itu saja Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga akan mendapatkan THR pada tahun ini. Diperkirakan pesanan THR yang akan didapatkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini setara dengan harga motor skutik Yamaha XMAX. Dikuti dari motorplusonline.com, Presiden Jokowi Dodo telah menyetujui aturan mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pensiunan, dan Penerima Pensiun. Dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022, Jokowi menyebut ada tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Sesuai dalam peraturan pemerintah, Stafus Menteri Keuangan Yustin Nusprastowo memastikan bahwa THR kali ini juga diberikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara lainnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tugin. Lantas, kira-kira berapa jumlah THR Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1978 disebutkan gaji Presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok pejabat tinggi negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan untuk model Presiden, gaji yang diberikan adalah 4 kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain Presiden dan Wakil Presiden. Menilik PP no. 75 tahun 2022, gaji DPR, MPR, dan MA adalah sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sehingga jika dikali-kali 5, gaji Presiden Jokowi Dodo mencapai Rp30.240.000 per bulan. Sementara untuk model Presiden Ma'ruf Amin mencapai Rp20.160.000 per bulan. Adapun tunjangan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam keputusan Presiden no. 68 tahun 2001 tentang perubahan atas keputusan Presiden no. 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Diketapi, besar tunjangan Presiden ditetapkan sebesar Rp32.500.000 per bulan. Sedangkan untuk memposisi Wakil Presiden mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp22.000.000. Dengan demikian, THR yang akan diterima Jokowi adalah sebesar Rp62.740.000. Kemudian, untuk Ma'ruf Amin, besaran THR yang akan diterima adalah Rp42.160.000. Besaran THR yang diterima oleh Presiden Jokowi tersebut hampir setara dengan harga Yamaha X-Max. Sekedar informasi, Yamaha X-Max dijual Rp62.540.000 untuk Android Jakarta. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jelbeli Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.